Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang dimigron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang, banyaknya. Ahia, anak Ahitub, sodara Iqabot, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efort pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, Berhentilah, sampai kami datang padamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita, dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi, apabila kata mereka begini, Naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya. Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbulah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari alam. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibeah Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu. Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahiyah, Bawalah baju efot kemari. Karena pada waktu itu, dialah yang memakai baju efot di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, Biarlah! Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel, yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bed-Awen. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutub. Katanya, Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu melelek, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara. Katanya, Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. Sebab itu rakyat berdilesu. Lalu kata Yonatan, Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat, bagaimana terangnya mataku setelah ku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu. Sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu, dan anak lembu. Menyembelihnya begitu saja di atas tanah. Dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian. Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, Kamu berbuat kianat. Gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka, Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku. Sembelilah itu di sini. Maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya. Dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mesbah bagi Tuhan. Inilah mesbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, Barilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu, ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, Datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat. Berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel. Sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat, tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel. Kamu berdiri di sebelah yang satu, dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, Ya Tuhan, Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini, Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, Ya Tuhan, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, Buanglah undi, antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, Beritahukanlah kepada aku, apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, Memang, aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati. Kata Saul, Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Sesungguhnya, Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, Masakan Yonatan harus mati. Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di saya. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, seler rambutmu dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga, dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, Raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah, Yonatan, Yiswi, dan Malkiswa. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, Paman Saul. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak, Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya. dan sampai jumpa akan bertemu. Terima kasih. Hai Garden.